Banjir yang mengepung Jakarta Barat memaksa seribu lebih warga mengungsi. Bukan hanya posko resmi, para korban banjir ini juga memanfaatkan stasiun dan bantaran rel kereta yang sedang tidak beroperasi karena banjir untuk mengungsi. Ratusan warga korban banjir di Jakarta Barat membangun tenda-tenda darurat di bantaran rel kereta listrik lintas Duritanggrang. Mereka memilih mengungsi kebantaran rel kereta karena lokasinya lebih tinggi daripada permukaan yang banjir. Tidak hanya itu, sejumlah warga juga menempati peron stasiun yang sedang tidak beroperasi selama empat hari terakhir. Ya karena air juga sudah dalam ya, jadi kita juga sudah tidak bisa tinggal dinamatin barang-barang yang penting saja. Terus diakses keluar juga sudah tidak bisa, jadi mau tidak mau di sini kita mengungsi. Sudah berapa hari berarti? Sudah dua hari ya. Kalau warga kami yang mengungsi sekitar 179 kakak sampai 180 kakak. Kalau per kepala diperkirakan 600 kepala. Jalur kereta lintas Duritanggrang yang dilewati kereta bandara dan komuter lain ini tidak berfungsi sejak 1 Januari. Selain karena banyaknya pengungsi, juga disebabkan masih adanya jalur yang tergenang air di Kalideres dan Rawabuaya, Jakarta Barat. Kementerian Perhubungan berencana meninggikan perlintasan kereta ini sepanjang 500 meter dengan ketinggian 75 cm, agar kedepannya jalur kereta bandara dan komuter lain ini tidak lagi terendam banjir. Jakarta Barat menjadi daerah di ibu kota yang terkena dampak cukup parah akibat luapan Kalipasanggerahan. Setelah hujan dengan intensitas tinggi turun sejak selasa sore. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat banjir di Jakarta Barat membuat 1.103 orang mengungsi. Tim Liputan Transmedia Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencapai